What's up school fans, welcome back to Time Out VVIP Toys Jadi kalian jangan lupa nih untuk follow Instagram VVIP Toys di Instagram Thank you so much to Ko Anton for the gift, this is so amazing, I love it Ada PLMVP nya juga nih sebenernya, tapi gue belum tau gimana cara masangin ke tangannya Harus belajar dulu gue Tapi yang pasti kemarin nih ada pick up game khusus member gue Ada sekitar 13 orang yang datang, 2 orang lagi gue gak tau kemana Ditunggu aja untuk random vlognya nanti, seru banget Ternyata members gue ini orangnya lucu-lucu semua So, 1 jam main basket, 1 jam gibah kita kemarin ini di Orion Sports Thank you so much juga kepada Kevin, and of course shout out to everybody yang udah datang dan meramaikan acaranya Seru banget kita saling kenal satu sama lain dan akhirnya kita saling follow back-follow back-an semua sih kemarin ini So, ditunggu untuk random vlognya And ya, siapa tau ntar kedepannya saat gue balik ke Indonesia lagi gue bisa ngadain pick up game untuk member gue Mungkin di Banjarmasin, ataupun di Surabaya, ditunggu aja lah Pokoknya kita sih memang ada rencana kedepannya ini ingin ekspansi lah Mainnya di luar kota untuk pick up game nya So, thank you so much once again, and shout out to all my members Seperti biasa, thank you so much for supporting this channel Dan langsung aja kita masuk ke timeout hari ini Dimana pertama gue akan membahas tentang Charlotte Hornets Yang belum terkalahkan, dimana mereka hari ini pun berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 111 95 Miles Bridges, luar biasa 32 poin, 9 rebound, lalu Lamello Ball 18 poin Dan tidak bermain sama sekali di quarter keempat Tapi pasti Hornets stay undefeated 3-0 sekarang ini First time In franchise history mereka bisa melakukan ini Ini Hornets boss Senggol dong Wih, itu kayaknya lagi viral banget ya kata-kata itu ya Tapi pasti Lover Ball pasti seneng banget nih Lamello 3-0 Lonzo berapa ya? Lonzo juga 3-0 juga ya Undefeated, jadi ball brothers dua-duanya belum terkalahkan Tapi of course, the story of this game adalah Ish Smith Gua punya sempet pick up beberapa Eh, sorry beberapa lagi Gua sempet pick up Ish Smith juga untuk beberapa fantasy tim gua Karena dia solid banget men Dari badge-nya si Charlotte Hornets And Ini keren banget Apa yang dilakukan sama Lamello Ball Lamello Ball played really well The first three quarters And then dia nyamperin pelatihnya James Borrego Bahwa bilang Ride out Ish Smith Wah gila, gua gak usah main di quarter keempat Dan itu juga kayaknya terjadi dengan si Gordon Hayward juga ya Gordon Hayward juga gak bermain Karena Cody Martin juga mainnya oke banget And Smith of course Did not disappoint at all Dia mencetak 11 dari 15 poinnya di quarter keempat Dan assistnya juga sakti-sakti banget sih Apalagi yang ke Kelly Oubre Dua kali Assisnya menurut gua keren banget For easy score Smith ini tapi memang kita tahu Dia merupakan veteran point guard pengalaman sekali Main di Suns pernah, main di Washington pernah And he is a different maker though From benchnya From the Charo Hornets bench Menurut gua Kalo dia bisa dapet menit terus Wah dia akan oke banget sih menurut gua Akan bisa membantu Charo Hornets untuk masuk ke playoff And so far Prediction so good lah ya Masih kan gua bilang kalo Charo Hornets akan masuk ke playoff 3-0 Not bad, not bad at all And tadi seperti gua bahas juga Cody Martin He was huge juga Karena dia Dia gak dapet 2 charges And of course he was making his shots too Dia sesuai dengan 12 poin Dan juga 5 assist Dan itu kenapa juga di fourth quarter Dia mendapatkan menit yang cukup banyak And of course Mal's Regis man Mal mau gak salah dia sempet 30 poin juga ya Dan hari ini dia 32 poin Gila sih He's making another leap Ini kok halnya tahun ke berapa ya I wanna say This is his third year He's making another leap Untuk menjadi skorer Menjadi salah satu scoring optionnya Di Charo Hornets Kalo dia bisa konsisten Wow Gila sih Offensive powernya si Charo Hornets Akan semakin kuat Tapi kita tau masih ada Terry Rozier yang baru main sekali Lepas itu dia cedera lagi Kayaknya sprain ankle And of course Gordon Hayward Yang main juga limited minutes hari ini And Lamello man Lamello juga hari ini gak main sama sekali Di kuota keempat So Charo Hornets Man, diem-diem sih Mereka bisa top 4 Ntar nih Charo Hornets kalo bisa konsisten Kita ngomongin kalo bisa konsisten Tapi pasti Untuk Brooklyn Nets KD 38 poin And the rest of the team just suck Kasian KD Gak ada yang bantuin Gak tega gue ngeliatnya Padahal KD has been playing like an MVP Man Gue juga kaget sih Gue jujur kaget banget sih Si Nets ini Pemainnya gak ada yang Permainannya bisa sampe membantu KD Walaupun mereka udah menang sekali I know But The rest of the other games Roleplayernya suck banget sih menurut gue sih And Harden was really bad too In this game 15 poin doang After that 8 turnovers Dan juga 5 fouls Katanya Steve Nash Dia memang banyak miss Saat lagi preseason Dan juga lagi training camp Itu kenapa Conditioningnya Katanya belum Up to par Dan juga Ada omongan tentang Karena ada pergantian peraturan Di NBA Harden itu katanya Banyak dirugikan Dia jarang sekali mendapatkan foul Dan memang season ini Katanya kalo gak salah itu Avergenya hanya 3 free throw Per game Beda banget sama Harden biasa ya Harden mungkin biasanya Bisa 12 free throw 13 free throw per game But this year A little bit different How the ref Are calling the game Yeah I think they need another Playmaker Dengan gak adanya Kyrie ini Patty Mills Lebih ke scorer Javon Carter Javon Carter juga masih agak susah Untuk menjadi playmaker So Man Dia emang nih Another solid playmaker sih Untuk bisa solve this out Steve Nash Gak mungkin main sih Steve Nash Tadi katanya juga ada demo ya Ada demo di Barclays Center Gila banget sih Mereka meminta untuk Kyrie bermain Wah yang paling kocak adalah Saturday Night Live sih Kalo kalian nonton Saturday Night Live Gue tadi cuma liat clipnya doa sih Dimana mereka bikin skit Ngeledekin Kyrie Dengan Mel Mel Allen Jadi namanya Mel Lalu si Kyrie itu disuntik Disuntik Vaksin dari belakang Sama dokternya Eh Mungkin udah dicoba tuh Sama Brooklyn Ness Mungkin Langsung suntik aja vaksinnya Dari belakang waktu Kyrie Tapi itu sangat menyenangkan Gue suka Gue suka Keren banget Video itu kreatif banget Kepikiran Eh Saturday Night Live Untuk bikin skit seperti itu ya Sekarang kita pindah ke Golden State Warriors Dup Nation Hari ini menang lagi juga Stay Undefeated as well Mengalahkan Kings Dengan skor 119 107 Staff Off Knight 27 poin 10 assist Lalu Jordan Poole Dengan 22 poin Kayaknya Jordan Poole hungry nih He wants that MIP Dan menurut gua Jordan Poole itu Masih belum terbiasa bermain Sebagai starter Belum terbiasa dengan speednya Dan juga kayaknya Masih agak Gimana gitu jadi starter Tapi nanti kalo dia udah biasa Dan dia udah bisa adjust ke speednya Wuhh This guy a bit bully good man And so far Worse 3-0 Dan gua mau kasih kredit Kepada Steve Kerr Karena kalo gua liat Sekarang ini dia Rotasinya itu Berdasarkan matchup Yang dia lagi bertanding ya Dimana Menurut gua He's been doing an amazing job Dan ini mungkin juga berkat Ada Kenny Atkinson Juga Jadi misalnya Long Lakers gitu Long Lakers dia kasih Manja Belica main banyak Karena itu Matchupnya kan Pemainnya besar-besar Lakers Nah sekarang kalo kayak Clippers Sama kayak Kings Pemainnya agak kecil Jadi mereka Dia banyak memainkan Semua line up nya dia Jadi ini bener Kayak game to game basis Dan hey It's been working really well Jadi kredit kepada Steve Kerr GP2 Gary Payton Aku sangat senang Gua waktu itu Udah follow dia Dari jamannya dia Tryout berapa kali Gua udah ga tau sih Di Golden State Warriors Lalu dia main di Drew League juga Waktu itu gua sempet foto bareng sama dia Ini adalah temen baiknya Si Tyrell Corbin I'm pretty sure Tyrell Corbin Is really proud of him GP2 I don't think the NBA is ready With GP2 with the jump shot Man Dia ada ini 2x 3 point Man So he finished with 10 points Kita biasanya kenal GP sebagai defender And which is He is a very very solid defender banget But Man his scoring is getting better too And bener-bener sih menurut gua That 4th quarter Gua suka banget line up awalnya Wars di awal 4th quarter Mungkin orang kayak ga suka Tapi gua Tadi kan sebenernya Pertama tuh bukan line up ini Tapi gua suka line up ini Gua mau kasih tau kalian Jordan Poole Damien Lee GP2 JTA And Wiggins This small line up is scary man This is scary menurut gua Dimana hustle nya luar biasa semua Defense nya juga bagus banget So second unit nya Warriors This season is much Much better Dan kita tau masih nungguin Clay Thompson Yang kemain diledekin Dengan jersey nomor 77 Itu gak akak malasih Kepikiran aja Pemain Warriors pake Apa ngasih si Clay Thompson tuh jersey nomor 77 But Yeah man That Early 4th quarter squad Walaupun ada Autoproduce Junior Menurut gua Autoproduce Junior Has been really good Untuk si Golden State Warriors Jadi kalo curry off night pun Santai aja Second unit nya Is really good man They are really really good So ini ada yang membuat Kunci Sukses awal Dari si worst season kali ini And great start man For Dub Nation And dari Kings Harrison Barnes 24 point David Mitchell 22 point Dan juga di Aaron Foxes dengan 17 point David Mitchell jago sih Gua gak nyakan deh si jago ini Dia hari ini He was deciding He decided to score today And of course Sayang banget Tapi Dia di quarter keempat itu gak close the game Jadi Defense nya hilang Menurut gua Mungkin kedepannya Kings harus mikirin sih Untuk taruh si David Mitchell itu Di Closing line up But the Kings actually Play really well Actually They play really good Tapi emang si Warriors Just build different aja sih And berikutnya Of course Tadi gua live chat untuk game ini Dan mungkin game terseru hari ini Yaitu Lakers Yang mau ngalahin Grizzlies Dengan score 121-118 First win For the Lakers Carmelo Amazing My guy My favorite player 28 point 6 from 8 Dari 3 point Lalu juga Kok gua tulisnya Anthony ya Ini 22 point Anthony Davis Cantetan gua gak tulisnya AD Gua tulisnya Anthony Gua lagi mikir Ini Carmelo Terus baunya Anthony Gua bingung Anthony Davis 22 point And Lebron 19 point 6 rebound And 6 assist But what a game though Congratulations to Melo Naik ke Nomor 9 ya Untuk all time scoring list Di NBA Baru saja melewati Rekornya The Late Moses Malone And Vintage Performance Man 37 tahun Rasanya Melo 30 tahun sih Ini sih tadi What a massive Carry job though For Melo Kau gak ada Melo Tadi gua rasa Lakers Gak akan menang sih Jujur aja Tapi emang hari ini Second unitnya Lakers Membantu banget ya Melikmong pun juga baru masuk Langsung memberikan dampak Yang positif banget Dengan pasing-pasing ya Tadi gua bilang di live Gila pasing-pasing Melikmong boleh juga sih Nemuin temen-temennya ini Dan juga tadi terakhir Kalau gak salah di quarter 4 Dia juga ada 1 3 point shot And of course Menjadi pembicaraan bagi orang Adalah Austin Reeves Austin Reeves Austin Reeves should get more miss Than Ken Basemore Menurut gua ya And Basemore Ken guard Job for real man Tadi terakhir gua gak tau Kenapa ditaruhnya Basemore Akhirnya Basemore nge-fall si Jamoran Dumb foul Tapi untungnya Jamoren Free throw ketiganya Tidak masuk Jadi Lakers Survive this game Reeves has been solid Kalo gak salah Lawan Phoenix itu Dia plus 17 Dalam 12 menit Sedangkan hari ini Dia plus 18 Dalam 18 menit Walaupun gua gak percaya Dengan plus minus Stats ini di NBA Tapi looks good Defensenya dia Banyak banget yang bandingin Dengan si Alex Caruso So is he the next Alex Caruso? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Tapi Lakers Defensenya masih sayur banget sih Masih sayur banget Ancur banget Dia kayaknya belum pernah nahan Tim di bawah 110 ya Di 3 game awal ini ya So it's pretty bad They have to fix that And of course Ja 40 point hari ini Endacement Bain 17 point Ja sih jago banget I love his demeanor Gua suka banget Attitudenya dia Gak mau kalah Belum bener bisa drive timnya dia And his layup package Yes man Layup Layup package man It's just crazy Mau kayak gimana aja layup Bisa masuk guys Gila Mau di up and under Reverse any team ya He can do it So one day gua yakin Jamoran akan menjadi seorang MVP di NBA That's my heart takes And lalu Dari game lainnya gua cuma mau ngomongin satu game aja Actually Jalen Green 30 point 8 kali 3 point Dia menyamakan recordnya Yao Ming Sebagai rookie Rockets yang paling banyak Mencetak point Dalam 20 tahun terakhir And Tapi mereka sayang kalah hari ini Dari Boston Celtics Dengan score 107 97 But this is the first win Untuk Imei Yudoka And Tatum hari ini mencetak 31 point Untuk Celtic Dan terakhir Ini ada fotonya Lewis Hamilton Di sebelahnya Shaq Gila udah naik podium aja Masih kalah tinggi sama Shaq ya Itu berarti Seberapa pendeknya Lewis Hamilton guys Dan berikutnya ada Prediksi Perakhir ini Kita 2-1 ya Salah di Detroit aja Timberwolf sama Suns tembus Besok ada 9 pertandingan Portland Clippers The biggest game Harusnya paling seru Besok ya saatnya Clippers menang Jadi gua bisa pegang Clippers minus 3 Dan Atlanta Besok harusnya bantai Detroit Setelah Detroit Dibantai sama CK Gue Bulls So besok gua pilih Atlanta Minus 10 setengah Dan yang terakhir Nekat deh Pacers plus 3 Lawan Milwaukee Bucks Uuuuuh Semoga bisa prediksi gua Not bad lah ya Lalu berikutnya Kita akan pindah ke top shoes Malik Maung With a cold Kobe 6 PE today Wuhh This is really cold Jamoran KD4 scoring title This is dope man Jamoran salah sepatu juga keren-keren sih And BI Brad Ingram With this super cool Nike Sepatunya apa Konsep Sepatunya apa gua ga tau Tapi yang pasti konsepnya Keren banget Berikutnya Ada top place Miles Bridges Came up with the steel And finish it with a 360 slam And Jelen Green Gila sih ini Dungnya tinggi banget Dia lompatnya Depan Tatum And terakhir Jamoran Layup package Just Different bro Just Different Dan terakhir Play of the day Gua akan memilih Cole Anthony Dengan 29 poin 16 rebounds Dan juga 8 asis What a performance man From Cole Anthony 16 rebounds sih Agak gila sih Itu banyak banget sih Rebounds sih 16 ya And online the magic hari ini Mengalahkan New York News Dengan score 1010 104 Once again guys Thank you so much Kita sudah sampai di akhir acara Time out hari ini Really appreciate everyone For the support Gila yang kemarin Gara-gara linknya seribut sih Angka viewsnya tinggi banget sih Untuk time out sih So once again Really appreciate your support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax